Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini daftar calon terkuat Kapolri pengganti Listio Sigit Komjenpol Purwadi Aryanto Selanjutnya ada sosok Komjenpol Purwadi Aryanto Purwadi adalah lulusan Akpol tahun 1988 Ia berpengalaman dalam bidang reserse dan kini berusia 57 tahun Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional Sebelum akhirnya ia dilantik sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Atau Kalemlik Lab Polri sejak 27 Maret 2023 Ia juga dianggap bisa diperhitungkan menjabat sebagai Kapolri Komjenpol Martinus Hukum Berikutnya ada nama Komjenpol Martinus Hukum Ia lulusan Akpol tahun 1991 yang berpengalaman dalam bidang reserse Kini berusia 55 tahun Jabatan yang sebelumnya diemban oleh Martinus adalah Kepala Detasemen khusus 88 Sebelum akhirnya pada 8 Desember 2023 dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Sesetanya juga dianggap bisa menjabat sebagai Kapolri Komjenpol RZ Panca Putra Simanjuntan Nah berikutnya ada nama Komjenpol RZ Panca Putra Simanjuntan Ia lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990 dan kini baru berusia 55 tahun Ia juga berpengalaman dalam bidang reserse Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara tahun 2020-2021 Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tahun 2021-2023 Dan sejak 8 September 2023 Panca dipercaya untuk mengemban amanat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS Ia pun dianggap layak dipertimbangkan untuk menjabat sebagai Kapolri Komjenpol Agus Andrianto Yang merupakan lulusan Akpol tahun 1989 dan kini berusia 57 tahun Nama Agus mulai dikenal luas oleh masyarakat saat menangani kasus penistaan agama Yang menjerat mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok Kala itu Agus menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barres Krim Polri pada tahun 2016 Sejak 3 Juli 2023 Agus pun dilantik menjadi Wakap Polri Namanya disebut-sebut masuk kandidat sebagai The Next Kapolri Komjenpol Imam Widodo Berikutnya ada sosok Komjenpol Imam Widodo Ia adalah perwira tinggi Polri yang lulusan Akpol tahun 1989 dan kini berusia 56 tahun Ia berpengalaman dalam bidang BRIMOB Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Wakil Komandan Korps BRIMOB Namun sejak 14 Oktober 2023 Ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Korps BRIMOB Sosok yang tegas dinilai bisa menduduki Tata sebagai Kapolri Komjenpol Setio Budianto Nama berikutnya ada Komjenpol Setio Budianto Setio adalah lulusan Akpol tahun 1989 dan kini berusia 57 tahun Ia juga berpengalaman dalam bidang reserse Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Sejak 22 Maret 2024 Setio mengembang amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI Namanya juga disebut sebagai kandidat Kapolri berikutnya Komjenpol Mohamad Fadil Imran Selanjutnya ada sosok Komjenpol Mohamad Fadil Imran Jenderal Bintang 3 ini merupakan lulusan Akademisi Kepolisian atau Akpol tahun 1991 Dan kini berusia 56 tahun Ia sangkatan dengan Jenderal Listio Sigit Prabowo Fadil pun pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada tahun 2016 Dan Direktur Tindak Pidana Saibar Baris Krim Polri pada tahun 2018 Fadil juga pernah dipercaya menjadi Kapolda Jawa Timur tahun 2020 Dan Kapolda Metro Jaya tahun 2020-2023 Sejak 27 Maret 2023 Fadil dilantik menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri atau Kabaharkam Polri Namanya juga dinilai layak menjadi Kapolri selanjutnya Komjenpol Wahyu Widada Next ada nama Komjenpol Wahyu Widada Nah, Wahyu berupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1991 Dan kini berusia 54 tahun Ia mengawali karirnya di Satuan Polairut Dan berpengalaman dalam bidang Reserse Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Namun sejak 24 Juni 2023 Wahyu dilantik sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabahres Krim Polri Ia juga dinilai bisa dipercaya menduduki jabatan sebagai Kapolri Komjenpol Agung Setia Imam Effendi Next ada nama Komjenpol Agung Setia Imam Effendi Agung adalah lulusan Akpol tahun 1988 Yang juga berpengalaman dalam bidang Reserse Ini berusia 57 tahun Dan jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Sejak 26 Juni 2024 Ia mengembang anak-anak sebagai Sekretaris Utama atau Sistama Badan Intelijen Negara Namanya pun disinggung memasuk sebagai kandidat Kapolri berikutnya Komjenpol Ahmad Doviri Next ada nama Komjenpol Ahmad Doviri Nef Doviri merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1989 Dan kini berusia 57 tahun Ia pun berpengalaman dalam bidang SDM Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Badan Intelijen Kepolisian Negara Sebulm akhirnya ia dilantik sebagai Irwasum Atau Inspektur Pengawasan Umum Polri Sejak 26 Februari 2023 Jika pemerintah selanjutnya hendak mengganti Kapolri Maka susahnya dianggap layak menduduki jabatan tersebut Komjenpol Syahar Diantono Selanjutnya ada sosok Komjenpol Syahar Diantono Ia lulusan Akpol tahun 1991 Dan kini berusia 54 tahun Syahar berpengalaman dalam bidang reserse Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Lalu sejak 28 Juni 2024 Ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Keamanan Atau Kaba Intel Kam Polri Nah Syahar berpengalaman menduduki jabatan sebagai Kapolri Jika dilihat dari usianya Komjenpol Tomsi Tohir Balau Selanjutnya ada nama Komjenpol Tomsi Tohir Balau Ia adalah lulusan Akpol tahun 1990 Dan kini baru berusia 55 tahun Ia berpengalaman dalam bidang reserse Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten Tahun 2018-2019 Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2020 Tafahli Sosial Politik Kapolri Tahun 2020-2022 Dan sejak 29 Juni 2022 Mengemban amanat sebagai Irjen atau Inspektur General Kementerian Dalam Negeri Usia dan pangkatnya dianggap layak masuk Dalam bursa Kapolri Nah dari nama-nama Jenderal Bintang 3 Yang Mimin sebut kira-kira siapa Yang pas menjadi Kapolri berikutnya Kepala Kapolri berikutnya com Terima kasih.